Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di mata kuliah hukum pidana kita sudah sampai pada pembahasan tentang pidana kata lainnya adalah pemidanaan atau hukuman bisa dipakai istilah penali pakai juga istilah uqubah ikat uqubah atau pemidanaan dimana pidana ini adalah kalau setara logika logika hukum pidana bahwa adanya pidana pasti dilakukan oleh karena pelakunya telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan kita sampai pada pembahasan tentang pidana ya ini kita sampai pada pembahasan ke-6 teori-teori jenis pidana sampai ke situ mending dikulai saja ya sebentar sebentar kita sampai pada pembahasan tentang pidana atau pemidanaan disitu juga akan dibahas teori-teori terkait dengan jenis pemidanaannya yuk 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 nah ini bisa dikasih tadi mana lain hukuman sangsi penceritaan kesengsaraan misalnya lain pemidanaan punishment penalti eko'oqubah ya pertama teorinya solehuddin tentang tujuan pemidanaan pertama tujuannya adalah kemanusiaan humaniti karena bagaimanapun juga pelaku kejahatan juga manusia ini terapal dari pemikiran bahwa mereka itu manusia yang sedang salah jalan oleh karena itu perlu dididik perlu di edukasi juga supaya supaya kembali ke jalan yang benar supaya menjadi masyarakat yang normal gitu kemanusiaan dan edukasi kelihatannya teorinya solehuddin ini berorientasi pada kesejahteraan pelaku bukan kesejahteraan kurban tapi kesejahteraan pelaku tapi di satu sisi lain juga mengakomodir aspek keadilannya ini teori yang digagas oleh solehuddin kemudian Romli Atma Srasmita ini profesor pertama tujuannya pemidanaan adalah kepuasan kurban atau keluarga kurban dimana kurban adalah pihak yang tersakiti kurban adalah pihak yang terjalimi oleh karena itu jika si pelaku dihukum maka hukuman atas pelaku ini bagaimanapun juga memberikan kepuasan dan juga rasa keadilan bagi diri si kurban satu sisi lain kemudian adanya peringatan bagi masyarakat ini masyarakat umum ini tidak hanya pelaku bagi masyarakat supaya jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang telah dikriminalkan dan pelakunya ternyata dipidana sehingga masyarakat berhati-hati awas ada peringatan jika ini dilanggar maka hal yang sama yang ditimpakan pada si pelaku akan ditimpakan pada anggota masyarakat lainnya yang melakukan hal yang sama mensuri dihukum ada juga masyarakat lain yang belum mensuri tapi kalau ada timbul khasnya untuk mensuri maka juga akan dihukum yang sama kemudian kesebandingan atau kesetimpalan berarti ini ada unsur kisos kisos itu artinya setimpal ya tampaknya teori yang digegas teori tujuan pemidana yang digegas oleh Romli Atmas Rasmita berorientasi pada kesejahteraan kurban dan masyarakat masalah pelakunya pelaku itu orang yang melakukan kejahatan kalau dihukum ya setimpal gitu aja lah ini dalam benak Romli Atmas Rasmita nanti juga nanti akan kita lihat hukum pemidanaan yang dipakai oleh KUHP oleh hukum kita ini orientasinya kemana ke korban kah atau ke ketertiban masyarakat kah atau ke kesejahteraan pelaku pelaku yang melakukan kejahatan pelaku juga yang kemudian disejahterakan adalah Romli itu kesejahteraan pada diri korban terus RU KUHP ini masih rancangan ingat ya RU itu masih rancangan belum jadi hukum positif tapi use consti to windung hukum yang diedirakan di masa mendatang sampai sekarang juga belum belum juga diundangkan nah tujuan pemidanaan RU KUHP bagaimana pertama menegakkan hukum untuk mengayomi masyarakat berarti masyarakat ini diprioritaskan kemudian memasyarakatkan terpidana restoratif justice berarti ini untuk kesejahteraan apa ini korban apa pelaku ini terpidana berarti pelaku kemudian tiga menyelesaikan konflik untuk memulihkan keseimbangan dan kedamaian ini orientasi justice dan kesejahteraan masyarakat kemudian keempat membebaskan rasa bersalah pada terpidana restoratif juga tapi pada diri kesejahteraan si pelaku kemudian kemudian yang kelima itu catatan ya ini bukan kelima tapi catatan pemidanaan juga ditujukan untuk merendahkan martabat manusia jangan sampai pelaku ini ini juga baru berarti pada diri pelaku kelihatannya si pelaku kejahatan jangan sampai di wantemi jangan sampai di apalagi sampai meninggal ya jangan sampai bahwa dia itu manusia martabatnya sebagai manusia juga tetap dipandang jangan sampai direndahkan lewat adanya pemidanaan berarti RUKHP kita jelas-jelas orientasinya adalah kesejahteraan pada diri si pelaku orientasinya ke pelaku berarti teorinya rompli ini di sampingnya di RUKHP yang rencananya akan diundakan tapi gak gak tahu sampai kapan ya ada berbagai macam teori yang menjadi pertimbangan dari para ahli tadi rompli sama siapa itu solehudin dan RUKHP ada sebelumnya sudah ada teori-teori pemidanaan yang digagas oleh para ahli diantaranya oleh FOSS FOSS menggagas teori tentang pembalasan sama dengan kalau dalam hukum islam itu KISOS dalam pandangan FOSS pembalasan KISOS itu bisa subjektif atau objektif pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan akibat perilakunya pelaku kesalahan berarti disubjek sama objektifnya ini dibalas kemudian teori relatif atau teori tujuan pidana harus ada tujuan dan manfaatnya untuk masa depan khususnya manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat kalau merusup pada teorinya utilitar yang atau teori kemanfaatannya Jeremy Bintam dan keponakannya dan juga muridnya John Swart Mill ini apa kesejahteraan itu apa yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas jadi apapun pidana yang dilakukan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas tidak hanya pelaku secara individual tidak hanya korban secara individual tapi juga masyarakat luas ini kemudian ada teori gabungan menggabungan antara pembahasan dan reformatif disini kalau saya gak tahu nyampaknya ke perbaikan pelaku-pelaku pelakunya di mana disini disini hanya kesejahteraan pada diri korban kalau pembahasan itu keoriasannya kesejahteraan korban ya kalau mirip kesejahteraan masyarakat kalau disini gabungan kalau gabungan ya seharusnya untuk masyarakat dan korban tapi kalau gak tahu disini muncul pelaku kesejahteraan pelaku ini saya gak tahu secara pandang hukum kita dan tentu juga yang membuat hukum itu juga masyarakat masyarakat secara pandangnya itu kelihatannya trennya ke arah demikian benar apa salah ya masing-masing kita bisa menilainya monggo hukum kita seperti itu ada lagi teori pemidanaan retributif pencegahan pembinaan perlindungan pembalasan yaitu setimpa sama dengan kisos soalnya retributif dibalas mata dibalas mata telinga balas telinga atau kisos ya ini hukum tidak hanya hukum islam yang tidak hanya hukum islam yang yang memberikan kaedah demikian tapi juga sejak zaman awal selamat menikmati Terima kasih.